Orang-orang akan merasa, ih pelit, ih kikir, timbul. Apa yang namanya rasa benci, rasa iri, rasa dengki. Orang-orang miskin terhadap orang kaya yang pelit itu. Bukan hanya orang-orang yang bakhil, tapi mereka di atasnya bakhil lagi. Woyak murunan nasabil bukh. Mereka sudah bakhil, sudah kikir, sudah pelit. Mereka memerintahkan orang lain juga untuk pelit. Dia hanya berpikir dunianya, kalau dia berbagi, tak betul nanti, ah, nanti aku gitu miskin. Kebanyakan bagi-bagi orang. Allah yang ku cintai, Allah yang ku sayangi, Allah selalu kukuja, selalu kukuji. Allah bukan manusia, Allah bukannya hewan, Allah bukannya patung. Bukannya gunung, bukannya gunung, bukannya bulan. Allah, 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 kita Tuhan selain Allah. Allah, 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 Allah. Kita semua ciptaan Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah, tepuk tangannya mana buat Nas dan juga featuring Risma Wanda. Allah, 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 Allah. Ustadz kalau Nas lagi nyanyi, Ustadz jangan potong-potong. Enggak, lagi dia diajakin, Allah, Allah, Allah. Allah, kita diajakin. Pasti yang nonton juga, di rumah juga pasti teriak. Benar Pak Ustadz. Allah, Allah, Allah. Gak apa-apa tapi gak usah pakai mic. Tapi gak usah pakai mic. Jadi mengganggu. Eh kita sampai dulu pemerintah yang ada di rumah juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dari mana aja jamanya hari ini kita coba sapa satu persatu. Dari sebelah kiri saya yang berbaju hitam kerudungnya pink. Itu jamaah saya. Dari mana ibu? Itu jamaah saya. Iya. Dari mana ibu? Dari Ciamis. Assalamualaikum Ciamis. Masya Allah yang di belakang nih ada warna-warni cantik banget. Iya. Biru dan orens, campur kombinasi putih. Kayak ombak dan daratan. Masya Allah. Dari mana ibu-ibu? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Assalamualaikum Bandar Lampung. Sebelah kanan saya yang full merah nih atas bawah nih. Dari mana ibu? Dari Ciamis. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum Ciamis. Masya Allah. Bu batisnya bagus bu. Seneng yang lihatnya ya. Ada gak buah cowok? Oh nanti. Insya Allah ada. Bu bener gak nih bu ya saya coba ngobrol-ngobrol sebentar dulu sama ibu-ibu yang ada di studio dan juga yang di rumah nih. Kalau kita berbicara tentang manusia itu banyak manusia itu ada yang suka menghambur-hamburkan uangnya. Ada gak bu punya temen yang begitu bu? Ada. Ada bu ya? Namanya Padli. Bisa aja enggak. Ntar beli lagi. Apaan? Beli belanjaan online lagi. Itu karena ada kebutuhan. Ada lagi temen kita. Raja online. Bisa aja. Ada lagi satu lagi bu. Temen kita itu yang suka pelit. Gak pernah mau ngeluarin duitnya punya temen kayak gitu bu. Ada. Ada. Ada ya bu ya? Ada gak banyak bu? Namanya Ustadz Molana. Salah. Gak aja gak mau. Baunya kalau makan minta ditraktir terus gitu. Ada ya begitu. Ada yang begitu. Kan Ustadz mentraktir terus. Gak aku ditraktir gitu. Ini Masya Allah dicoba Pak Ustadz. Kasih penjelasan sedikit dulu Pak Ustadz yang pertama. Setiap orang itu pasti punya kesusahan sendiri dalam mengumpulkan hartanya. Wajar gak sih kalau kita itu hemat berbagi atau boleh dibilang apa ya? Hemat berbagi itu pelit, irit, atau apa gitu. Atau medit gitu. Kenapa Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. Penjelasan yang pertama dulu. Silahkan Pak Ustadz. Silahkan. Jaman. 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 Membicarakan tentang pelit. Setiap orang punya kesusahan sendiri. Yakin punya kebutuhan. Punya rencana. Punya tabungan. Dalam hal mengumpulkan arta. Pertanyaannya. Kalau begitu wajar gak sih kalau kita hemat berbagi alias pelit? Wajar gak? Wajar. Wajar. Karena yang jawab ibu-ibu. Ibu-ibu itu panjang pemikirannya. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak masih ada besok. Tapi ibu-ibu memikirkan buat anak. Buat masa depan. Buat sekolah. Eh pas nanti gak ada duit gimana? Itu pemikiran ibu-ibu. Makanya ibu-ibu pintar menabung. Karena logika ibu-ibu itu menerima. Terima, terima, terima. Tapi tidak apa-apa. Itulah yang namanya ibu-ibu punya rencana jangka panjang. Tapi kalau berbicara tentang pelit hati-hati. Sesuatu yang harusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan itu namanya pelit. Sesuatu yang ada haknya orang lain terhadap diri kita terus tidak dikeluarkan itu namanya pelit. Tidak boleh tangan ke atas ditekuk ke atas dan tidak boleh juga tangan diturunkan ke bawah. Tidak bisa. Ditekuk ke atas seakan-akan tidak mau memberikan haknya orang. Diletakkan ke bawah terlalu boros. Tidak ada simpanan. Kalau begitu arus tangan itu berada di tengah-tengah. Harus berada di tengah-tengah. Ada yang disimpan tapi ada juga yang dibagikan. Makanya sebaiknya pada saat kita membagikan lihat juga lebih dari harta kita itu yang dikeluarkan. Tapi sesuatu yang harusnya dikeluarkan tapi ditahan itu namanya harta yang tidak bermanfaat untukmu. Mohon maaf Bu. Ibu. Ini kan ibu-ibu yang selalu dikasih tanggung jawab oleh suami untuk menyimpan harta kan? Makanan. Makanan kalau disimpan terus bisa jadi? Basi. Pinter. Basi. Sama juga harta. Harta itu tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Mending dikeluarkan. Ingat ya. Dari delapan golongan dalam surat toba yang disebutkan adalah pakir miskin amil. Pisabilah. Orang yang tergantung utang. Terus orang yang dalam artian membutuhkan harta kita. Termasuk mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Para penuntut ilmu ada haknya terhadap diri kita. Itu harus dijaga. Sehingga suatu saat nanti orang yang pelit itu akan menyesal. Karena harta yang disimpannya itu akan menjadi apa? Setrika. Akan jadi setrika. Kan retorika cerama begitu. Kalau sesuatu yang menyenangkan. Sorga. Neraka. Jangan kebalik. Sorga. Neraka. Tidak boleh. Harus dibalik. Sesuatu yang akan diserika dengan tiga kali setrikaan. Apanya? Dahinya. Pipinya. Belakangnya. Punggungnya. Pipi dimana tadi Pak Ustadz? Dahi. Pipinya dimana? Oh tadi gak disitu. Pipinya Ustadz di pinggang. Tidak. Pipi itu maksudnya di pinggir. Sampingnya. Samping. Kenapa dahi pipinya Pak Samping. Iya. Pikirin pipinya Ustadz di pinggang tadi. Tidak. Pipi itu sisi kiri. Dan belakang. Depan. Sisi. Samping. Belakang. Oh. Kenapa? Kenapa dahinya? Karena mengkerut. Kalau diminta kesumbangan. Eh datang lagi dia. Eh datang. Kerut. Kenapa sampingnya? Karena tidak. Merasa tidak. Nah itu. Apalagi yang lari. Kabur. Itu belakangnya diserika. Hati-hati Bu. Ada penagih sumbangan. Beritahu anaknya. Beritahu mamaku lagi keluar. Padahal kakinya kelihatan di bawah gorden. Kakinya kelihatan. Ya Allah. Ada-ada aja nih. Karena gini. Mohon maaf. Sesungguhnya orang pelit itu. Sebenarnya pelit pada dirinya sendiri. Karena otomatis. Orang akan pelit juga pada dirinya. Ah. Gak usah ke sini. Dia kan pelit. Jadi dia sebenarnya. Orang yang pelit itu. Sebenarnya akan memelitkan dirinya sendiri. Ini na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Berarti sesuai tema kita yang kita angkat hari ini. Tema yang memang apa? Tema yang kita angkat hari ini. Adalah harus jadi orang pelit. Loh, loh, loh. Kok? Kok harus jadi orang pelit? Temanya. Yang diangkat itu harus jadi orang pelit. Harus jadi orang pelit. Tapi kan dalam hal apa? Dan bagaimana pelitnya? Hati-hati juga. Harus jelasannya. Orang-orang dalam arti yang boros juga. Sehingga tidak ada tabungan buat anak-anak. Nah na'udzubillah semua. Na'udzubillah nih. Buat pemirsa yang ada di rumah nih. Setelah ini kita akan dengarkan ta'udzia dari Ustazza Oki. Tentang apa yang menyebabkan orang memiliki sifat pelit. Tetap di Selam Itu Indah. Jemaah! Hei! Oh Jemaah! Hei! Alhamdulillah! Pinjem dong anakku mau sekolah. Besok aku pinjem lagi. Alasannya beda-beda gimana? Suruh kerja. Iya, 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 iya. Bagus. Terima kasih telah menonton!